Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat bertemu kembali dengan pelajaran bahasa daerah atau bahasa Jawa khususnya untuk kelas 9, hasil menik 1 unding Kita sekarang mempelajari ulangan 4 Tentang temanya gotong royong Kompetensi dasar yang harus dicapai Memahami unsur teks kebahasaan dan pesan moral dari teks drama modern KD4 melakukan kegiatan bermain peran Drama modern Indikator Cici Menjelaskan struktur teks drama modern Pindu mengidentifikasi unsur kebahasaan dalam teks drama modern Telu mengidentifikasi karakter masing-masing tokoh Papat Menjelaskan pesan moral teks drama modern Singjangkot keterampilan Indikatornya Menulis teks drama modern Bermain peran drama modern Itu praktek drama Kita jelaskan apa drama itu Drama yaitu cerita panguripan Cerita kehidupan Sing dipindah Lan diwijatake Sing dipindah Lan diwijatake Oleh yang panggung Nanti kreativitasnya penulis naskah Di sengkuyung Karo peraga-peraga Atau parogo Parogo liane Rupo pacelaton Atau dialog Lan tingkah laku Atau perbuatan Jadi cerita kehidupan itu Diangkat Dicerita Ano maneh Neng panggung Didukung Garo pelaku-pelaku Atau peran-peran Yang punya karakter Masing-masing pelaku Drama yang matari Pembelajaran ini Ano loro Sajak meniwa Ano drama tradisional Lan drama modern Drama tradisional ini Kudu nevis disampai Neng semester siji Neng semester loro ini Drama modern Drama tradisional itu Bangsa ini apa Kau ada Wayang wong Ya wayang kulit Mawa wayangnya ini reno-reno Enok wayang klitik Enok wayang beber Renor-reno Itu termasuk drama Karena disitu Bercerita Seorang dalang itu Menceritakan Ono ketoprak Ono ludruk Dan berbagai macam Tarik-tarian Yang juga disitu Mengungkapkan suatu cerita Tema drama tradisional ini Bahasanya di juga Cerita-cerita rakyat Kayak Saga Mita Legenda Fable Termasuk Hikaya Ini Cerita-cerita Saga itu apa Mita itu apa Legenda Fable Fable Hikaya Ini bisa Dilihat kembali Di buku paket Cerita yang Mengandung mitos Ya Mita Perataan satu Masyarakat Cerita Kejadian Satu tempat Ya Legenda Tuh Lain cerita Kayak 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 Nah Itu Fable Timun Mas Apa itu Kancil Nyolong Timun Bangsa Ini E Be Anak Ikayak Cerita-cerita Seng Diimpor Kona Goro Arab Anak Ikayak Itu Cerita-cerita Dari Orang-orang Cerita rakyat Berdalu Dari War Ataupun Yang Dari Ikayak Bernuansakan Keagamaan Nata Ya Perilaku Perbuatan Perilaku Seseorang Misalnya Yang biasa Ditampilkan Dalam Ketopra Atau Dalam Cerita Itu Yang Tradisional Ini Ande-Ande Lumut Putra Kusi Ande-Ande Lumut Anak Yang Ngandung Sejarah Saga Ini Cerita Ngandung Sejarah Rong Rong Ronggo Lawi Balilo Gajah Mada Winisudo Kancil Nyolong Timun Joko Taruk Dadine Kuto Banyu Wangi Dadine Kuto Surabaya Telogo Pasir Putih Telogo Sarangan Lengkabe Dueni Cerita Legenda Masing Masing Termasuk Ini Togolingo Ono Joko Seger Ono Joko Budu Dan sebagainya Itu Itu adalah Cerita-cerita Tradisional Yang bisa Ditaminkan Dalam Drama Drama Tradisional Lakone Pentas Drama Tradisional Ini Terikat Dari Temanya Cerita Tradisional Menongkot Cerita Fiksi Cerita Nyoto Lakone Pentas Drama Tradisional Ceritanya Sejarah Sejarah Itu kan Cerita Nyata Mulai Dari Ceritanya Agama Hindu Islam Singosari Mojopait Ceritanya Itu Bisa Ditampilkan Dalam Drama Cerita Fiksi Cerita Hayal Cerita Buatan Titip Tidak Ada Kedalam Pernyataan Cerita Sejarah Ceritanya Nyoto Menawa Mawas Saka Ceritanya Drama Modern Pagelaranya Bido Bila Ndek Gambar Ndek Buku Gambar Gambar Itu Bido Bido Peragane Lan Bido Ceritanya Bido Ini Apa K Titik Saka Panggung Atau Tempat Pintasnya Barang-barang Singono Ing Panggung Atau Properti Hiasan Dekorasi Masuk Lampu Di Panggung Termasuk Tata Rias Tata Busana Riasnya Pelaku Atau Pelaku Peran Lambini Celonone Popyai Tongkat Keris Dan Melengkapi Penampilan Untuk Mendukung Sebuah Karakter Sebagai Mana Peran Yang Semestinya Apasin Ratu Kudukereng Apasin Ibu Penuh Keibuan Apasin Rodok Guyonan Apasin Gampang Nesuan Nah Ini Ini Namanya Apa Itu San San Atau Karakter Karakter Temanya Bebas Atau Cerita Nyota Yang Cerita Cerita Tradisional Yang Diambil Dari Kehidupan Sehari Hari Tata Rias Tata Panggung Tata Busana Kabe Sarwa Bebas Manut Kreasi Panggripto Apa Panggripto Panggripto Pengarang Pengarang Itu Punya Kreativitas Untuk Menciptakan Sebuah Drama Drama Modern Dari Segi-segi Kehidupan Nyata Yang ada Di Kehidupan Bermasyarakat Apalagi Cerita-cerita Yang Yang Dramatis Yang dramatis Itu Sehingga Kemudian Sehingga Sehingga Penuh Liku-liku Kehidupan Kayak Kayak Antara Ini Urip Mati Kayak Sambung Tapi Disitu Ternyata Endingnya Itu Ternyata Hidup Enak Misalnya Atau Hidup Sengsara Nah Ini Dramatis Istilah Penuh Romantika Dalam Kehidupan Menjalani Kehidupan Liku-liku Kehidupan Yang Sangat Sangat Bertolak Belakang Dari Perjalanan Hidupnya Karena Susah Terus Awas Ini Gede Seneng 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 Dadilan Kepenak Seneng Seneng Susah Buat Jadi mati Dan sebagainya Ini Termasuk Romantika Kayak Kehidupan Apa Sengkudu Anak In Drama Bagian Yang Harus Ada Perangan Seng Paling Penting Seng Disik Dewi Kudu Dilakoni Yaitu Teks Drama Teks Drama Ano Loro Siji Ya Blegere Tek Loro Caranya Nulis Tek Blegere Tek Itu Dumati Sengkudu Struktur Tek Unsur Bosa Nilai Moral Utap Budi Bekerti Dan Relevansi Nilai Moral Apa Sengkudu Maksud Struktur Unsur Bosa Apa Nilai Moral Tentu Nilai Moral Nilai Budi Bekerti Yang Terkandung Di Dalam Percerita Relevansi Relevansi Cocoknya Nilai Moral Itu Dengan Masyarakat Dengan Kehidupan Sekarang Kita Lihat Di Wujudnya Tek Drama Struktur Tek Drama Naskah Drama Ini Dumati Songkos Eji Dialog Tema Telu Toko Apa Plot Atau Alur Apa Dialog 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 Pak Celaton Kang Kuju Di Ucap Para Para Itu Komunikasi Dialog Kalau Di Bahasa Jawa Pak Celaton Dialog Komunikasi Antaranya Pelaku Satu Dan Pelaku Yang Antar Tema Ini Inti Cerita Yang Digun Laku Cerita Tujuannya Apa Ini Tema Inti Cerita Tema Tema Tentang Misalnya Tentang Budi Bekerti Tadi Bahasan Disini Tidak Lepas Dari Budi Bekerti Kemudian Toko Itu Adalah Pelaku Peraga Sing Jadi Laku Neng Drama Sing Laku Nge Cerita Nge Toko 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 Atau Peraga Plot Alur Urutan Nge Cerita Kang Dumati Urutan Awal Sampai Akhir Itu Kudu Runtun Apa Kudu Yang Bagaimana Sehingga Itu Namanya Alur Anek Alur Maju Anek Alur Mundur Eksposisi Urutan Alur Pertama Biasanya Seorang Narator Atau Penata Acara MC 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 Ini Pertama Kali Sebelum Tampil Itu Pengenalan Pada Para Tokoh Ini Saya Tampilkan Timun Mas Yang Akan Diberankan Oleh Wawan Sebagai Tina Sebagai Dan Seterusnya Sebagai Sebagai Ini Termasuk Eksposisi Paparan Reng-Reng Anek Cerita Di Wajah Ake Deneng Narator Nomor Komplikasi Dalam Cerita Itu Ada Masalah Ada Konflik Ada Konflik Itu Konflik Awal Konflik Tengah Sampai Ada Klimak Yang Namanya Konflik Pun Puncak Masalah Sehingga Ada Pecai Sehingga Ada Perang Itu Konflik Yang Menjadikan Pembunuhan Konflik Puncak Puncak Sampai Dipateni Sampai Perang Sampai Dibakar Sampai Bunuh Diri Misalnya Itu Konflik Kemudian Anti Klimak Anti Klimak Itu Klimak Itu Puncak Ini Anti Itu Tidak Sampai Puncak Turun Lagi Yaitu Dalam Raka Menyelesaikan Masa Masalah Nemo Agi Keputusan Damai Sampai Ke Terakhir Resolusi Resolusi Atau Penyelesaian Masalah Ending Kawusasa Kawusanane Cerita Nah Itu Kawusanane Cerita Itu Endingnya Terus Unsur Bahasa Yaitu Yaitu Bersolusi Yang Di Bersolusi Yang Rakyat Nitek Itu Dialog Yang Gan Gancaran Dialog Dialog Itu Dileksan Aki Para Para Dialog Ngomong Ngomong Tanya Jawab Antara Pelaku Satu Dua Tiga Dan Seterusnya Itu Dialog Tapi Dalam Cerita Melalui Urayan Seolah Dalam Dalam Orang Ketiga Penonton Yang Mendengarkan Bagaimana Jalannya Cerita Siapa Orang Dimana Tampilnya Ini Dilaksanakan Oleh Narator Encar Ini Dinasakan Oleh Narator Ini Tempatnya Dimana Ada Di Awal Juga Ada Di Tengah Juga Bisa Ada Di Akhir Di Tengah Tengah Bisa Dikomentari Seorang Narator Itu Pernah Lihat Di TV Ada Drama Jawa Parto TS Seperti Itu Ada Dalangnya Ada Dalangnya Kalau Yang Di Awal Ini Di Prolog Sing Manggun Ng Ngarep Lai Sing Manggun Ng Ngure Ini Epilog Di Apilog Gancaran Sing Manggun Ngure Ya Kaitannya Sesambungan Kalau Manggun Apa Sing Tak Sampai Ngarep Tata Busana Tata Ria Swata Tujuan Sampai Endingnya Itu Diceritakan Secara Ringkas Oleh Intinya Diceritakan Secara Terurai Atau Kesimpulan Atau Termasuk Pesan Moralnya Itu Disampaikan Oleh Narator Relevansi Nelai Budi Pekerti Gatok Ake Tanya Cok Ake Nelai Pesan Moralnya Kau Kehidupan Di Zaman Sekarang Cocok Kau Raja Lagi Tambel Ini Disini Karun Nasihati Supaya Tidak Mencontoh Pelaku Yang Jahat Supaya Mengikuti Pelaku Yang Baik Itu Pesan Moral Yang Disampaikan Itu Relevan Sekali Ini Cocok Karena Anak Sekarang Itu Banyak Yang Sabu Sabu Apa Itu Minum Minuman HP Yang Tidak Ada Gunanya Game Tentang Itu Diangkat Dalam Satu Tema Kemudian Disitu Pelaku Pelaku Teruntuh Ada Dampak Dampak Dari Orang Yang Senang Melakukan Itu Untuk Tidak Ditiru Ada Yang Disitulah Cerita Drama Itu Menampilkan Yang Baik Yang Buruk Yang Baik Diikuti Yang Tidak Baik Tidak Di Kemudian Yang Tidak Alah Pentingnya Bagaimana Nulis Tag Sumber Bisa Kisah Nyata Bisa Kisah Fiksi Caranya Nulis Tema Disik Apa Jadi Inspirasi Ingin Delok Kejadian Cerita Di Surat Kabar Ada Berita Pembunuhan Karena Apa Apa Nah Itu Pas Diangkat Temanya Masalah Tujuan Apa Terjadi Kemudian Didramakan Nah Itu Menjadi Inspirasi Menjadi Sebuah Ide Dalam Pikiran Untuk Mencetuskan Sebuah Tema Karena Akan Ditampilkan Dalam Tayangan Drama Cerita Drama Kemudian Dari Tema Ini Plot Alur Urut 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 Dalam Urutan Itu Tentu Terkait Dengan Tokoh Makanya Tokoh Ditulis Sifat Matah Perilagunya Ciri Ciri Fisiknya Itu Harus Disesuaikan Caranya Nulis Drama Tulisan Drama Itu Lengkap Apa Sing Arab Dilakoni Deling Pelaku Sing Jadi Raja Dipilih Sing Gu Wede Duhur Sing Bah Yut Dipilih Sing Wah Yuyo Keleru Berarti Harus Dirias Supaya Tuek Itu Tata Rias Mendukung Karakter Itu Merias Supaya Sesuai Dengan Yang Dibawakan Sebagai Seorang Apa Ini Nemta Aketo Nulis Cerita Jangkep Lekwis Tokoh Maton Di Rencana Tema Jelas Urut Atau Plot Sudah Jelas Sekarang Nulis Blah 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 Dari Awal Sampai Akhir Jadilah Sebuah Teks Drama Lekwis Teks Drama Bisa Dimainkan Menjadi Drama Kalau Teks Dalam Tulisan Kalau Main Drama Dalam Panggung Di Berdoman Songkot Tunisan Mau Orang Sekedar Diapal Lebih Diapalkan Melontok Bareng Malah Bisa Dikembangkan Sesuai Dengan Apa Yang Dimaksud Oleh Pengarang Dasar Main Apa Interpretasi Ekspresi Olah Tubuh Olah Suara Nah Ini Dasar-dasar Main Drama Tak Kira Rada Kedawan Cukup Semini Baik Kira Untuk Menambah Kejelasannya Yodi Wocok Ini Buku Drama Semester Sici Drama Tradisional Ulangan Loro Alaman Selawe Sampai Patan Puluh Itu Dan Ulangan Empat Paket Buku Paket Kelas Songo Semester Loro Alaman Sang Puluh Sici Sampai Satu Seloro Ini Wocok Maneh Di Bulembale Ini Supaya Apal Supaya Paham Terutama Istilah Istilah Tekono Kui San Moral Prolog Apilot Apa Itu Narator Apa Itu Namanya Narator Apa Itu Legenda Fable Mita Apa Itu Tugas Se Kelompok Aja Karena Ini Drama Drama Kelompok 3-5 Seswa Nyemak Tek drama Alaman 65 Sici Bang Sulono Bitakon Alaman Satu Sampai Satu Sici Nomor Sici Sampai Sepuluh Geladen Latihan Alaman Satu Sulu Tabel Nomor Sici Sampai Misi Namanya Masih Pengalaman Untuk Pengetahuan Belum Sampai Bentas Drama Mungkin Untuk Pertemuan Akan Pertemuan Tampil Drama Bisa Jadi Akan Kita Lanjutkan Di Pertemuan Yang Datang Selamat Belajar Selamat Memahami Terangan Materi UDS Saya Sampaikan Ujian Tengah Semester Materi Dari Pertemuan Sici Sampai Pertemuan Papat Penting Kudu Dilakoni Kudu Setor Hasil Jawaban Atau Pekerjaan UDS Ini Milih ABC Kudu Dilakoni Karena Itu Masa Dalam Rapat Sikup Semene Baik Kita Lanjut Di Pertemuan Berikutnya Selamat Belajar Selamat Berprestasi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jangan Lupa Puluh Sosial Media Sekolah Kita Untuk Mendapatkan Info Terkini Seputar Sekolah Kita Terima 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 Terima